selamat datang di channel hidup sehat alami pada kesempatan ini kami akan membahas mengenai manfaat spirulina untuk kesehatan silahkan like dan subscribe untuk pengembangan channel ini dan nyalakan tanda loncengnya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari channel ini tanaman yang termasuk dalam kelompok ganggang ini memiliki habitat di air tawar dan laut dengan warna hijau kebiruan saat dipanen spirulina akan melalui serangkaian proses hingga menjadi minuman atau obat herbal yang bisa dikonsumsi spirulina termasuk tanaman yang dianggap sebagai superfood karena kandungan nutrisinya yang lengkap dengan protein yang terbilang tinggi kandungan inilah yang membuat spirulina memiliki banyak manfaat untuk kesehatan lalu apa saja manfaat spirulina ini berikut ini beberapa diantaranya 1 mengurangi gejala alergi spirulina dapat membantu mengurangi gejala alergi seperti gatal dan bentol pada kulit hidung berair atau tersumbat dan bersin ini disebabkan karena kandungan zat anti peradangan pada tanaman tersebut meski begitu efektifitasnya masih perlu dilakukan pengamatan lanjutan pun sebagian pengidap alergi juga bisa saja memiliki alergi terhadap tanaman ini sehingga tidak cocok mengonsumsinya dua menjaga jantung tetap sehat selain membantu mengurangi gejala alergi spirulina juga diduga dapat membantu menurunkan kadar kolesterol jahat atau LDL dan triglycerida serta meningkatkan kadar kolesterol baik atau HDL di dalam tubuh dampak positif ini membuat spirulina sangat baik dikonsumsi guna membantu menjaga kesehatan jantung serta menurunkan risiko munculnya masalah kardiovaskular termasuk penyakit jantung tiga meningkatkan imunitas tubuh ada beberapa jenis antioksidan yang terdapat dalam spirulina begitu juga mineral dan vitamin termasuk zat besi zinc vitamin C B6 dan E yang penting untuk menjaga imunitas tubuh tanaman ini juga disinyalir mampu menunjang terbentuknya dan kinerja dari sel darah putih serta membantu pembuatan antibody yang membuat tubuh lebih kuat dalam melawan kuman dan penyakit 4 membantu meringankan hipertensi hipertensi menjadi penyebab dari banyak penyakit berbahaya termasuk struk penyakit jantung dan masalah ginjal meski begitu kondisi ini kabarnya bisa diatasi dengan mengonsumsi spirulina karena membantu meningkatkan produksi senyawa nitrit oksida senyawa ini akan membuat pembuluh darah melebar sehingga tekanan darah akan lebih stabil lima menjaga kesehatan saluran cerna spirulina bisa dibilang baik untuk menjaga kesehatan saluran pencernaan kabarnya tanaman ini mempunyai efek probiotik yang bisa menunjang jumlah dan kinerja dari bakteri baik yang ada di dalam saluran pencerna tidak hanya itu spirulina juga disinyalir dapat membantu meningkatkan kinerja sistem pencernaan sehingga semua nutrisi bisa terserap dengan baik 6 mengurangi risiko terserang kanker kandungan antioksidan yang terbilang tinggi pada spirulina membuat tanaman ini diakini mampu mencegah terjadinya kerusakan pada sel tubuh selain itu juga bermanfaat untuk mencegah dan mengurangi risiko terserang penyakit kanker akan tetapi kamu harus memastikan bahwa kondisi tubuh bisa menerima dan tidak ada reaksi serius saat mengonsumsi spirulina lebih baik kamu tanyakan terlebih dahulu pada dokter apakah memang masalah yang kamu alami bisa ditangani lewat obat atau suplemen tersebut demikian tadi mengenai manfaat spirulina untuk kesehatan persembahan dari channel hidup sehat alami terima kasih terima kasih